Jokowi Ahok Jokowi Ahok Jokowi Ahok Bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP Sayang, impian Prabowo menjadi risatu pada 2014 kandas karena Jokowi ikut ngegas pada perhelatan pilihan presiden tahun itu Jadilah Jokowi JK berhasil mengasapi Prabowo Hatta hingga garis finish dan menjadi juara Hasil yang membuat Prabowo Hatta harus rela menunda impiannya karena kalah uliran gas dengan Jokowi JK Ketika Jokowi jadi presiden, praktis basuki Cahaja Purnama menjadi gubernur DKI Dan, ketika jadi gubernur, Ahok ternyata makin bercahaya bagaikan terang Purnama pada malam hari buta Gubernur tandingan yang dideklarasikan oleh hormas titik-titik pun tak mampu menghalangi kecemerlangan Cahaja Purnama Dengan ditemani Jarod Saalful Hidayat, kota Jakarta terus berbenah hingga angka kepuasan warga mencapai 70% lebih Tidak heran karena keseriusan Ahok Jarod dalam melayani warga memang luar biasa Tanpa sungkan, Ahok sebagai gubernur menerima aduan warga tiap hari Prinsip melayani warga dengan hati bukanlah omong kosong Melayani warga dengan hati adalah jiwa basuki Pasukan warna-warni, kuning, oranye, hitam, dibentuk untuk memastikan warga Jakarta menerima pelayanan dan hasil kerja terbaik Sungai yang kotor dibersihkan Selokan dan gat dipastikan mengalirkan air dan bukan sebagai tempat sampah Jadilah titik genangan air pun berkurang banyak di wilayah Jakarta Ketika kota-kota lain di luar Jakarta bergulat dengan banjir, Jakarta tampil sebagai kota yang tidak terlalu disukai genangan air Perubahan penanggulangan banjir jelas nyata 600 kata rasanya masih kurang untuk melukiskan betapa gigihnya Ahok Jarod mengemban amanat untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga Jakarta Prestasi yang mencengangkan tentu saja Sayang, angka kepuasan warga 70% malah difentung pakai kapak naga geni 212 yang berhasil memenangkan Anies Sandi Kemenangan yang membuat Sandiaga Uno bersemangat mengubah Kalijodo menjadi seperti Los Vegas Kita tahu, Los Vegas jelas bukan kota islami tetapi dirujuk oleh wakil gubernur terpilih yang begitu islami ini Walau Ahok Jarod kalah bukan berarti kehilangan masa depan cerah Keceriaan dan hati berbunga malah menghinggapi balai kota Jakarta Tanpa terduga-duga, halaman balai kota dan sekitarnya berubah menjadi samudera raya bunga tanda cinta dan ucapan penuh simpati pada kinerja Ahok Jarod Kemenangan Manis Sanias pun menjadi kehilangan gairah Tak kalah mengharukan adalah ketika Ahok diputus bersalah atas tuduhan penodaan agama Lilin Namaskara pun menyala di mana-mana sebagai tanda bela rasa kepada Cahaja Purnama yang dipenjara Api kebangkitan nasional seolah dipantik lagi Mayoritas hening pun disadarkan Tidak boleh kalau hanya berdiam diri Tak rela bila ibu pertiwi yang memangku Pancasila dihina-hina oleh ormas radikal bebas tanpa antioksidan Semua aksi simpatik itu ternyata sampai di telinga Ahok Dari penjara pun dia menuliskan keyakinan imannya Gusti Orasari ternyata pada bulan Ramadan ini Cahaja Purnama menampakkan sinarnya Auditor utama BPK yang begitu bangga dengan kasus sumber waras Tidak ketinggalan juga si renta Amin Rais Akhirnya dibuat mengerti bahwa Gusti benar-benar Orasari Namun, bangsa ini rupanya tengah berada dalam perjalanan yang unik Ketika ada putra bangsa yang jujur, pekerja keras, tidak korupsi, punya hati untuk melayani warga, ternyata belum cukup Propaganda politik dengan panduan angka-angka pun dihembuskan hingga Basuki pun masuk bui Itulah mengapa judul artikel ini pun harus dikemas dalam tanya Nuet Jokowi Ahok, mampukah menohok 2019?